Aku juga punya surprise buat kamu. Aduh! Aduh! Bayi kita di mana? Buksa! Tapi Ma... Sudahlah Mita, pokoknya Mama mau kamu ikutin apa kata Mama. Mama tidak mau satu atap dengan pembunuh Papa Mama. Kamu ngerti kan? Sekarang saatnya untuk Papa kamu mengambil keputusan siapa yang dia bela. Kita atau Papinya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita harus menangguh mahluk kita. Mit! Mit, Mit, Mit. Mit, tunggu bentar dong. Saya kan mau jelasin soal kemarin. Eh, sorry ya. Di antara kita berdua tuh udah gak ada apa-apanya lagi. Jadi saya gak perlu penjelasan kamu soal kemarin. Kamu ini kenapa sih kok jadi gini? Kamu gak mau tahu kenapa selama ini saya deket sama Poppy. Kamu gak dengar tadi saya ngomong apa? Tadi baru saja saya bilang di antara kamu dan saya itu udah gak ada apa-apanya lagi, Denny. Jadi saya gak mau tahu soal penjelasan kemarin ataupun saya gak mau tahu tentang kamu. Ngerti? Jadi saya minta sama kamu mulai sekarang, jangan pernah berani-berani lagi untuk tentu saya ataupun ganggu saya. Karena kalau kamu masih nekat untuk bikin itu, saya akan langsung rintaku ke polisi. Kamu ngerti? Itu bukan peringatan doang, Denny. Itu udah ancaman. Kamu ingat itu ya? Indah, saya memerlukan tanda tangan kamu di sini. Untuk apa ini, Anita? Saya ingin memasukkan seluruh anggota keluarga saya di asuransi kesehatan. Jadi nanti kalau salah satu di antara kita ada yang sakit, kita jadi gampang mengurusnya. Dan, Indah, kamu kan adalah anggota keluarga saya juga. Jadi, saya memerlukan tanda tangan kamu di situ. Anita, kalau asuransi ini untuk mencakup seluruh keluarga, bagaimana dengan Indah dan Dandi? Mereka kan sedang di luar negeri, Indah. Tapi nanti kalau mereka pulang, mereka pasti akan saya masukkan di asuransi kesehatan juga. Tapi kapan mereka pulang, Anita? Sudah lama sekali saya tidak mendengar kabar dari mereka. Kamu bisa enggak suruh mereka telepon saya? Saya ingin sekali bicara dengan mereka. Itu masalah gampang, Indah. Tapi saya rasa mereka sekarang sedang kuliah. Jadi nanti sore saya akan telepon mereka. Tapi yang paling penting, kamu harus tanda tangan sekarang. Maaf, Anita. Sebelum saya mendengar suara mereka, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kamu usahakan untuk hubungi mereka. Saya mau sholat dulu. Bagaimana kita bisa memasukkan tanda tangannya dia untuk mendapatkan uang asuransi? Kamu sih pakai alasan asuransi kesehatan keluarga segala. Coba kamu pakai alasan lain. Sekarang, bagaimanapun juga, mau tidak mau kita harus memakai cara lain, tanda. Kita harus mencari obat yang bisa membuat indah kehilangan kesadaran. Tetapi dia masih bisa tetap menandatangani polis asuransi itu. Tenang, Anita. Serahkan semuanya pada tanda. Karena nanti sore tante akan ke tempat teman tante yang mempunyai kenalan orang pintar. Pokoknya bagaimana caranya si indah berengsak itu harus tanda tangan. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. IBT ya? Eh, gimana kalau nanti siang kita nonton film di bioskop? Enggak deh, Pop. Makasih. Gue janji sama Kak Indah pulang cepet. Eh iya, lo pernah bilang sama gue soal bokap lo yang dirawat di luar negeri. Ya kan? Itu alamatnya di mana sih? Lo tau gak? Wah, kalau itu gue gak tau. Gue mesti tanya dulu sama nyokap gue. Gue penasaran deh kenapa sih lo nanya tentang bokap gue terus? Lo mau tau kenapa? Pop, bokap lo tuh bokap gue juga, Pop. Maksud lo? Enggak, enggak. Sorry. Eee, maksud gue selama ini kan gue gak pernah ngerasain gimana rasanya punya bokap. Jadi, eee, ya gue ngerasa bokap lo tuh bokap gue juga. Oh, gitu. Sorry ya, Pop ya. Gue jadi kaget. Enggak apa-apa kok. Gue juga seneng. Nah, gini aja. Kalau gue udah tanya sama nyokap gue, gue pasti kasih tau sama lo ya. Ya udah. Makasih ya, Pop ya. Gue jalan dulu. Oke. Oke. Eh, lo berdua denger gak tadi? Denny tuh udah nganggep bokap gue kayak bokapmu sendiri. Itu berarti secara gak langsung dia udah mastiin kalau dia udah pengen marriage sama gue. Wah, gue ucapin selamatnya buat lo. Ternyata si kerja keras lo selama ini berbuah juga, Pop. Iya, Pop. Apalagi gue perhatiin si Mita tuh udah gak nganggep si Denny eksis. Setiap kali Mita deket sama si Denny, dia tuh langsung lengos atau ngindar. Berarti jalan buat lo ngedapetin si Denny udah terbuka lebar. Coba bunda ada di sini. Kupi pengen banget berbagi rasa bahagia ini sama bunda. Kondisi Pak Suryo memang sudah membaik. Tapi saya sarankan, beliau tetap masih harus istirahat. Dan sebaiknya, beliau dijaga oleh seseorang yang bisa mengawasi dan merawatnya setiap hari. Agar beliau cepat sembuh. Iya, Dok. Saya permisi dulu. Baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Tante, apa Tante yakin obat ini bisa memberikan efek yang kita inginkan? Tentu saja, Anita. Karena Tante sudah tanya yang sejelas-jelasnya pada teman Tante. Dan dia bilang, belum ada waktu yang lima menit obat ini akan bereaksi. Dan si Indah akan seperti orang yang terhipnotis. Setelah itu, kita bisa suruh si Indah melakukan apa saja. Tante, Tante sudah tanya untuk membuat si Indah menurut dan patuh pada kita. Atau dia harus menghabiskan satu cangkir teh ini, Tante. Aduh, Tante, Tante, Tante. Tante, Tante, Tante. Tante, Tante, kita lihat si Indah seberapa banyak dia meminumnya. Dan kita lihat reaksinya. Kalau kurang, kita tambah lagi dosisnya malam ini atau besok. Bagaimana? Tante, Tante, saya takutnya nanti malam atau besok pagi si Poppy ada di rumah. Pokoknya siang ini juga kita sudah harus bisa mendapatkan tanda tangan si Indah itu. Dan besok pagi, dia kita harus buang di hutan. Seperti yang pernah kita lakukan pada si Jimidu. Pintar kamu, Anita. Ayo, sekarang kita kasih tanya pada si Indah. Biar dia rasa. Ya Tuhan, jadi selama ini Anita hanya pura-pura kebaik sama saya. Kalau saya yang terus tinggal di rumah ini, pasti saya akan terlaka. Saya harus pergi dari sini. Tapi, siapa yang bisa menolong saya? Papua. Papua dari kantor Jimidu. Jangan sampai ketukang, punya si Indah bersama dulu. Tenang, Anita. Ini punya si Indah. Coba kamu panggil si Indahnya. Eh, Indah. Indah. Indah sini sebentar, Indah. Kita minumkan sama-sama. Indah. Anitta, mungkin si Indah nggak denger. Cobakan ke kamarnya deh. Indah. Indah. Keluar yuk, kita minum tes sama-sama. Indah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia kemana ya, Anita? Tadi dia pasti mendengar percakapan kita. Dan sekarang dia kabur. Kita harus segera kejar, Tante. Dia pasti belum jauh. Ayo, Anita. Sekarang kita cari dia. Tunggu, Tante. Indah pasti kabur, Tante. Soalnya pintu depan kebuka. Pintu sini juga kebuka. Tenang. Tenang, tenang, Anita. Setahu Tante si Indah gak punya keluarga di sini. Nanti juga pasti dia kembali, ya? Gak mungkin dia kembali, Tante. Orang lemarnya itu kosong. Semua pakaiannya di bawah. Jadi lemarnya si Indah kosong? Pakaiannya semua gak ada? Aduh, Anita. Ini gawat buat kita, Anita. Aduh, kita harus cari si Indah. Ayo. Ayo. Mana lah, Lu sudah? Pasti tadi begitu dikeluar, dia langsung naik bajaj. Kalau gak mungkin dia ngilang seperti ini. Gimana dia bisa naik bajaj? Uang dari mana dia? Biasanya kalau setiap kali belanja, sisa uangnya saya selalu kasih sama dia. Kenapa kamu kasih? Maksud saya, biar di mata dia tuh kita baik, Tante. Biar dia juga gak curiga sama kita. Nyesal saya. Kalau tahu begini, tidak mungkin saya kasih dia uang. Tapi, gimana kalau sampai si Indah lapor ke polisi? Gimana, Anita? Bisa-bisa kita masuk penjara. Tidak mungkin si Indah itu semudah itu bisa mencelakakan kita. Soalnya dia itu kan pernah masuk rumah sakit jiwa. Dan dia tidak mempunyai identitas sama sekali. Seperti KTP dan yang lainnya. Kalaupun dia pergi kantor polisi, tidak mungkin ada satupun polisi yang mempercayai apa kata-kata dia. Tapi bagaimana dengan Poppy? Poppy? Kenapa Poppy? Indah bisa aja melapor ke seribu pos polisi. Tapi tidak ada satupun umum polisi yang akan mempercayainya. Tapi kalau sampai si Indah bilang hal ini kepada Poppy, dan Poppy langsung mengadukan kita kepada polisi, gimana, Anita? Enggak mungkin, Tante. Indah itu kan tidak tahu, Poppy bekerja sama dengan kita atau tidak. Saya rasa tidak mungkin Indah mencari Poppy. Tidak mungkin, Tante. Tapi kita gak bisa tinggal dia. Kita harus bertindak secepatnya. Iya, Anita ya. Itu jelas, Tante. Sekarang kita pulang dan kita cari orang yang bisa mencari Indah. Ya, yuk. Ibu Indah. Vina, kalau udah telpon dan tamu yang mau ketemu, bilang saya sedang sibuk dan gak bisa diganggu. Baik, Pak. Silahkan, Buna. Gimana, gimana, Bu? Oh, Puhan. Bapak harus tolong saya, Pak. Saya dalam kesulitan. Saya gak tahu lagi harus kemana selain ke sini, Pak. Maksud Ibu? Saya baru lari dari rumah Anita, Pak. Ternyata Anita dan Tante Rita itu jahat sekali. Mereka mau guna-gunain saya. Supaya saya mau menyerahkan uang asuransi saya pada mereka, Pak. Yang benar, Bu? Iya, Pak. Bukan hanya itu saja, Pak. Malahan, saya dengar mereka juga telah membius Jimmy, Pak. Mereka buang Jimmy ke tengah hutan. Ya ampun. Berarti selama ini saya juga dibohongi. Ibu Anita selalu bilang kalau Pak Jimmy dirawat di luar negeri. Iya, terus gimana, Pak? Tenang, tenang, Bu Indah. Pokoknya saya tidak akan tinggal diam. Sekarang juga saya lapor polisi. Pak, tolong Bapak jangan lakukan itu, Pak. Ini harus, Bu. Kalau memang benar ucapan Ibu, berarti ini tindakan penipuan. Saya tahu sekali sikapnya Anita, Pak. Anita itu kalau sudah nekat tidak tanggung-tanggung, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, dia akan mencari Jimmy. Dan dia akan membunuhnya. Tapi saya pikir kita harus lapor polisi, Bu. Saya mohon sekali lagi, Pak. Jangan, Pak. Bapak kan tahu Anita itu sambil lalu. Saya tahu Anita itu sangat licik dan sadis pada orang-orang yang saya sayangi, Pak. Jadi, menurut saya, kita jangan bertindak dulu sebelum kita menemukan Jimmy, Pak. Baik, baik. Kalau memang itu yang Ibu inginkan. Tapi sampai kita tahu soal Pak Jimmy, Ibu sebaiknya sembunyi di rumah saya. Ibu Anita tidak akan menyangka kalau Ibu tinggal di rumah saya. Terima kasih, Pak. Kenapa sedih, Pak? Mama? Kenapa sih? Mama gak tahu bagaimana cara melatakannya, sayang. Mama baru dapat kabar dari Jerman. Apakah kamu meninggal saya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Intel. Terima kasih. dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.